Terima kasih. Karena kau hilang ingatan. Kau jadi bodoh setelah bangun, khawatir kau akan takut setelah tahu. Tetapi sebenarnya, kau hilang ingatan. Kenapa aku begitu sial? Tapi, bagaimana mungkin aku menyetujui pernikahan ini? Aku... Karena kau menyukaiku, kan? Tapi, pasti bukan alasan ini. Jika karena alasan ini, yang kulakukan sebelumnya... Itu hanya salah satu. Yang paling penting, aku berlutut meminta maaf padamu. Terus, kenapa kau mau menikahiku? Apa kau melakukan sesuatu padaku, sehingga kau harus menikah denganku? Terus, bagaimana dengan Ji Hang yang kau cintai? Ji Hang? Mengapa berpikir begitu? Umur Ji Hang dan aku berbeda jauh. Aku dan Ji Hang tidak ada hubungan apapun. Kalau begitu, aku sebenarnya sedang bermimpi, ya? Aku tidak bermimpi. Kita memang sudah menikah. Kenapa aku jadi semakin bingung, ya? Masih ada yang ingin ku tanyakan pada Kaisar. Kalau kita sudah menikah, terus bagaimana ayahku bisa menyetujui pernikahan ini? Karena ayahku adalah dewa yang kuno, kan? Kau bukan dari keluarga tiga generasi. Sekarang juga tidak berkuasa. Mereka seharusnya tidak akan pernah mempertimbangkanmu. Ching Chiu. Ada peraturan seperti ini. Tidak pernah dengar. Mungkin, bayi, meski merasa aku tidak ada masa depan yang cerah, tapi sudah berlutut padamu, bernilai di sifat kesetiaanku. Kasian padaku, jadi menyetujuinya. Orang yang setia? Ayahku yang mengatakannya. Jadi dia mengasihanimu. Kami, Ching Chiu, jika melunak, mudah sekali bersimpati. Memang benar. Sepertinya, kau memang tidak berbohong. Kita memang sudah menikah, ya? Tapi... Kaisar, selain berlutut, pasti melakukan hal yang lebih memalukan lagi. Kau tidak boleh asal mengatakannya gara-gara aku lupa, ya? Hanya berlutut dan memintaku untuk kembali, sungguh terlalu meremehkanku. Jika ingin kau percaya, apa yang harus kulakukan, Siobai? Kaisar tidak menjawab, maha bertanya. Pasti malu dia. Saat dia memintaku kembali, pasti melakukan banyak hal memalukan. Saat ini dia malu mengingatnya. Kau ingin aku bagaimana, Siobai? Kau ingin aku bagaimana, selamat menikmati.